Halo, apa kabar dok lover? Balik lagi di channel kesayangan kalian Tempatnya para dok lover duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing Nah, video gue sebelumnya gue udah sempet Coba untuk ngelatih anjing yang Kita bisa bilang paling gede di dunia Tanggal Nah sekarang gue pengen coba Ketempat mas Lukyakim Dimana dia punya anjing yang paling kecil di dunia Anjing apa? Tebak Halo mas Lukyakim Apa kabar? Nah ini dia, maaf tanganku potor Nah ini dia Wah ini dia anjing terkecil di dunia Satu lagi muridnya ke air Murid baru Nah ini Cihuahua namanya ya Apa bedanya antara anjing paling gede di dunia Sama yang paling kecil? Menurut saya sama Mereka sama-sama anjing Cuman bedanya adalah size dia Energy dia Kelincahan dia Paling perbedaannya Cuman itu Tapi overall Kebutuhan mereka sama Makan Main Kasih sayang Kasih sayangnya dari siapa? Dari pemilih Oke Nah sekarang kita mau coba Atau mas Luky mau tambahan Tentang Siapa namanya? Femina Femina namanya Nah ini mungkin mas Luky yang bisa lebih tahu Femina ini udah saya piara udah sekitar 6 bulan 6 bulan saya piara Tapi waktu saya ambil dia umur 2 bulan Jadi sekarang umurnya 8 bulan Nah si ini Si Wawa ini Si Femina makan 1 bulan itu Paling cuman 3-4 kilo 3-4 kilo Jadi 2 hari makannya si Bear Sama aja sebulannya Oke Tapi bagaimana hasilnya Latihannya? Kita coba Oke Ya teman-teman Jadi Untuk informasi bahwa Saya memang gak pernah melatih anjing-anjing saya Saya cuma ngasih makan Ngajak jalan Lus-lus Ngasih makan Ngajak jalan Lus-lus Jadi saya gak pernah ngajarin dia untuk Buang kotoran disini Atau duduk apa Gak pernah sama sekali Nah makannya Saya perlu bantuan Ko Erwin secara profesional Untuk melatih anjing saya Dan ini Jadi anjing-anjing ini Bener-bener masih bahan semua Masih basic semua Cuman Saya bikin anjing saya itu nice Sama orang Karena sering ketemu orang kan Jadi yang penting sama orang itu Baik Cuman itu doang gitu Nah selebihnya Saya gak pernah latih Seat Atau Untuk stand Stay dan lainnya Sama-sama gak pernah Nah jadi Seperti apa kita lihat ini Nah kita coba ya Biasanya Karena dia anjing kecil Saya biasanya sambil jongkok Karena kalau enggak Punggung saya bisa patah Nah kita coba ya Apa dia mau makan atau enggak Dia mau banget ternyata Nah waktu makanan ini Tidak ada Saya pura-pura Pegang makanan Padahal tidak ada ya Pam Itu udah yang ikut ya Nah inilah yang Yang jadi Jadi challenge-nya Salah satu Pam Gerakannya lincah Walaupun dia baru pertama kali Dari kenal saya Ya dia masih tahan Ya tapi udah serikit down Good Akhirnya down juga Tapi waktu tangan saya saya angkat Biasanya kabur Tapi it's okay Ini kan baru Baru coba Kita baru tes Nah dan kelemahan anjing ini satu Makannya gak bisa banyak Bukannya kecil ya Oh bukan bukan Maksudnya jumlah makanan Oh cepet kenyang Iya lebih cepet kenyang Karena lambung dia juga kecil Tapi it's okay Kita coba bagaimana anjing terbesar dan terkecil kalau dilatih Buntutnya gak pernah berhenti goyang Nah sebenernya yang pengen waktu orang lagi ngelatih anjing dia Yang dia pengen apa? Buntut anjingnya goyang Karena antusias ya? Iya Dia jadi anjingnya juga senang Orangnya juga ngeliat Oh iya anjing saya Seneng kok Latihannya Saya suruh sit Nah Dan ternyata dia berhasil Walaupun cuma beberapa lama Tapi kalau dibilang seandainya Berarti berhasil seterusnya doang Enggak Tetap butuh pengulangan ya Yang pasti sih Kalau saya pribadi Saya selalu menyarankan Ada dua kunci untuk ngelatih anjing Yang satu adalah sabar Yang satu konsisten Sabarnya apa? Hari ini gak bisa besok kita coba lagi Besok gak bisa lusa kita coba lagi Konsistennya apa? Contoh misalnya anjing saya suka gigit sendal loh Oke kita larang dia Jangan mentang-mentang ini sendal mahal jadi gak boleh Giliran ketemu sendal jelek di jalan Ah gak apa-apa deh buat main anjing saya Nah ini yang bakal merosak Jadi sabar sama konsisten Kira-kira itu aja tips buat latihan anjing kira-kira Nah dog lover Tadi udah sempet lihat Gue mainin anjing yang paling kecil di dunia Yaitu Civa Hoa Punyanya Mas Luki Hakim Nah Nanti Kalau lo orang pada pengen nonton Video Waktu gue ngelatih anjing yang lainnya milik Luki Hakim Yang terbesar di dunia Wah terbesar Salah satunya Nah terbesar Boleh langsung ke channelnya Mas Luki Luki Hakim Channel Nah boleh ditonton Jangan lupa buat like Comment Kalau memang mau comment Subscribe Tombol ya jangan lupa ya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya